Sama malam jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah bahkan sudah merenggut korban jiwa. Pelacakan kasus terkait penularan COVID-19 harus dipercepat. Pemerintah pusat dan daerah lintas lembaga harus sesegera mungkin berkolaborasi. Banyak pihak menilai pemerintah belum sepenuhnya menyosialisasikan standar penanganan hingga ke daerah. Ini akan menjadi fokus kami yang menyaksikan CNN Indonesia Prime News Special Program Tanggap Corona. Bersama saya Putri Ayu Ninkyas. Dan sekarang kami ajak Anda langsung bergabung ke istana untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona. Kemudian pasien dengan nomor 14, laki-laki 50 tahun juga sudah dinyatakan sembuh. Kemudian pasien dengan nomor 19, laki-laki 49 sudah dinyatakan sembuh. Oleh karena itu, kemudian kita menginginkan untuk dipastikan bahwa pada ketika pasien ini diedukasi, karena begitu nanti pulang, maka yang bersangkutan masih harus menjalankan self-monitoring. Dia harus memantau dirinya sendiri. Oleh karena itu, seantaranya adalah bahwa dia masih harus menggunakan masker di rumahnya. Ini self-monitoring kita harapkan selama seminggu, dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. Masih menggunakan masker, masih menghindari kontak dekat dengan keluarganya tanpa masker. Kemudian tidak menggunakan alat minum dan alat makan bersamaan dengan yang lain. Kemudian diharapkan masih beristirahat dulu di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar, dan mencukupi asupan gisinya dengan baik. Mereka bertiga nanti akan mendapatkan surat rujuk balik namanya, surat keterangan dari rumah sakit yang ditujukan kepada puskesmas terdekat dari tempat tinggal dia. Di dalam surat rujuk balik itu, diantaranya akan dituliskan tentang dimohon puskesmas untuk melakukan monitoring. Ini nanti caranya kita serahkan kepada puskesmas masing-masing. Ini yang pertama terkait dengan tiga pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pasien nomor 27, yang kemarin masih kita belum dapatkan kepastian kontaknya, dan masih kita tulis lokal transmisi, tanda tanya, ternyata sudah dapat laporan dari petugas yang melaksanakan kontak tracing, bahwa pasien 27 itu ternyata kontak dekat dengan pasien nomor 20. Dan pasien nomor 20 adalah klasternya pasien 01. Artinya 27 ini tidak kontak dengan 01, tapi kontaknya dengan 20 yang masih dirawat juga. 20 inilah yang merupakan kontak dari klaster 01, dari klaster Jakarta. Ini sub-klaster. Sehingga teka-teki untuk mencari sebenarnya kontaknya siapa, kita sudah temukan. Tetapi sekarang kita mencari adakah yang kontak dengan 27. Artinya sub-claster. Ini yang kita kejar. Ini yang kita sebut dengan kontak tracing, sehingga beberapa kasus yang kita lakukan tracing memang tidak setiap hari ada update-nya. Karena kadang-kadang tidak ketemu hari itu. Ataupun kalau ketemu hari itu, kemudian kita yakini sebenarnya tidak ada kontak dekat. Tidak ada kontak dekat, dan kita yakini juga tidak akan ada proses penularan. Oleh karena itu, kemudian kita katakan tidak ada kontak. Ini yang saya sampaikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, statement WHO yang sudah menetapkan bahwa COVID-19 adalah pandemi. Ini mari kita pahami bersama. Kontak pandemi ini mengisyaratkan kepada seluruh dunia untuk meyakini penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan negara mana saja di dunia ini. Ini ditandai dengan satu, ini adalah penyakit baru yang kita belum tahu betul karakternya. Kemudian yang kedua, menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan dan ada jejak epidemiologinya. Jadi tidak ada negara ini ada yang sakit tanpa ada penyebabnya dari kaitan, tanpa ada kaitannya dengan negara lain itu enggak ada. Pasti terkait semua gitu. Ini sudah lebih dari 114 negara. Dan kemudian juga menimbulkan kematian yang cukup banyak. Oleh hal-hal seperti ini, oleh data-data seperti ini, itulah sebabnya kenapa kok semua negara harus melaporkan data jumlah kasus dan sebagainya adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi apakah ini suatu pandemi atau bukan. Dan ternyata sudah disepakati bersama bahwa ini adalah satu pandemi. Artinya, tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang kemudian tidak mengantisipasinya. Semua harus mengantisipasinya, semua harus memberikan respon. Ada beberapa hal yang kemudian kita bisa mengambil keuntungan dan kemudian juga kita harus membuat kewaspadaan. Yang pertama adalah bahwa kewaspadaan seluruh dunia meningkat. Sehingga banyak sekali negara-negara yang kemudian meninjau kembali bebas visa pada kunjungan antar negaranya. kami sedang menunggu kebijakan dari Kementerian luar negeri seperti apa untuk kita. Tetapi artinya bahwa sekarang dalam tanda petik tidak lagi kita memberikan kemudahan, dunia maksudnya, tidak memberikan kemudian untuk perkerakan orang dari satu negara ke negara lain. Tujuannya satu, untuk mengurangi penyebaran. Ini maknanya. Kemudian yang kedua, ini juga akan memberikan konsekuensi bahwa setiap negara akan bersiap-siap. Bersiap-siap diantaranya adalah mereka juga akan membutuhkan begitu banyak sarana, prasarana, kesehatan untuk kepentingannya. Sehingga pasti mereka akan menyiapkan berbagai macam perangkat. Misalnya mereka akan mengamankan stok masker, stok APD, stok Google, dan sebagainya bagian dari itu. Kemudian stok obat, dan sebagainya. Masing-masing negara akan berusaha untuk mengamankan jumlah yang dianggap cukup oleh mereka. Termasuk di dalam konteks ini adalah mengamankan jumlah kebutuhan kit laboratorium pemeriksaan yang pasti akan masing-masing negara butuhkan. Kementerian Kesehatan sudah memastikan kita sudah menyiapkan lebih dari 10.000 kit, dan ini sebentar lagi juga akan kita tambah lagi. Kemudian di beberapa kesempatan dari beberapa BUMN, BUMD juga sudah bisa memastikan kita memiliki lebih kurang sekitar 15 juta masker juga sudah disiapkan semuanya. Tetapi ini tentunya bukan satu jumlah yang kita anggap kurang, kita anggap cukup, juga enggak. Artinya bahwa kita sudah punya stok. Nah, permasalahnya bagi Indonesia sekarang adalah bukan berapa stok yang kita siapkan, tapi berapa kita harus mengendalikan penularan ini lebih keras lagi. Nah, satu-satunya cara adalah tracing. Kontakt tracing harus dilakukan dengan lebih kencang lagi dan kemudian berusaha mencari kasus positif untuk kemudian kita isolasi agar tidak menjadi sumber penyebaran baru di lingkungan masyarakat. Ini yang lebih kita giatkan lagi. Oleh karena itu, di dalam beberapa kasus, maka kita mulai mendapatkan laporan-laporan dari daerah tentang PDP, pasien dalam pengawasan yang semakin meningkat. Sudah barang tentu, ini adalah pintu bagi kita untuk mencari kemungkinan munculnya kasus positif yang nantinya akan bisa menjadi pegangan kita untuk kontak. Untuk mengendalikan kontak, maksud saya. Oleh karena itu, beberapa hal sudah kita lakukan untuk itu. Nah, kemudian yang berikutnya, saya melaporkan tentang dua kasus yang tadi pagi kemudian agak siang dilaporkan oleh rumah sakit yang meninggal. Ada dua kasus meninggal. Kami belum memberikan indeks angka, karena memang pasien ini masuk ke RSPI dalam keadaan sudah perburukan. Masuk dengan menggunakan ventilator, kemudian kondisinya sudah buruk dengan tanda-tanda sepsis, dan kemudian kita sempat untuk mengambil spesimennya untuk dilakukan pemeriksaan, namun hasil spesimen belum keluar, saya berharap tadi nungguin sore ini, tetapi belum keluar juga, tetapi pasiennya sudah meninggal. Yang pertama adalah perempuan umur 57 tahun. Ini menjadi penting buat kita manakala kemudian kita pastikan virusnya positif, maka kita akan melakukan kontak tracking. Sekarang sudah teridentifikasi, karena memang keluarganya kooperatif, tidak ada masalah. Kemudian yang satu lagi ada perempuan umur 37 tahun. Nah, ini masih muda, relatif muda, tapi masuk pun dalam kondisi yang sudah jelek. Kiriman dari rumah sakit di luar RSBI. Ini juga kita sudah minta rumah sakit yang ngirim, kita sudah mencoba berkomunikasi, dan mereka mengatakan awalnya pasiennya baik-baik saja. Kemudian setelah dua hari, kalau tidak salah kami masih belum dapat data lengkapnya, di rumah sakit tersebut tiba-tiba menjadi nyesek. Nyesek, dan kemudian seseknya semakin parah, dan kemudian baru dipindahkan ke RSBI. sudah dalam keadaan gagal nafas. Kita juga sudah bisa mengambil spesimennya, dan kita kirimkan, mudah-mudahan besok pagi sudah bisa ada hasilnya, sehingga kita akan menemukan apakah kasus ini adalah kasus positif coronavirus, karena ini ada tindak lanjutnya adalah bagaimana kita kemudian melakukan kontak tracing. Ini mutlak harus kita lakukan, soalnya kalau tidak, maka di dalam konteks pengendalian penyebaran penularan ini menjadi sangat riskan untuk kita. Kemudian berikutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan PDP yang betul-betul kita awasi ini. Ini pasien baru semua, tetapi kita minta bahwa PDP ini menjadi perhatian khusus, karena beberapa di antaranya ada yang baru datang dari luar negeri, ada beberapa di antaranya yang memilih kontak dengan pasien yang kita laporkan kemarin, yang baru-baru itu. Misalnya, dia mengantar pasien yang kita sebut sebelumnya, misalnya dia mengantar pasien nomor 33, nah ini kita langsung pereksa juga. ada ada 12 yang kita monitor peras. Saya masih belum bisa menyebutkan detailnya, tetapi ada pengawasan yang secara spesifik kita lakukan terhadap 12 orang ini. Karena memiliki ada yang inisiatif datang sendiri bahwa saya dari luar negeri, ada yang kemudian memiliki kontak dekat dengan pasien yang sudah kita identifikasikan di awal, dan keseluruhannya di 12 ini memang menunjukkan ada kejala, meskipun ringan, bukan orang yang segar bukarin, meskipun ringan, ada yang dengan panas, pada umumnya panas, demam, disertai batuk, kemudian ada beberapa yang disertai pilek. Rekan-rekan sekalian, ini sering saya katakan bahwa kita tidak akan pernah mendiagnosa kasus positif hanya dengan satu cara. Karena kita dengar beberapa saat yang lalu, pemerintah Amerika juga mengakui bahwa pada beberapa batch dari PCR, itu ternyata false positif. Sehingga kita selalu menggunakan dua metode dengan genom sequencing untuk melakukan cross-check hasil PCR. Kita juga sudah pernah melakukan pemeriksaan PCR-nya positif. Begitu kita pereksa dengan genom sequencing, ternyata negatif. kalau genom sequencing ini pasti. Dan kemudian dari pihak CDC yang memberi kita PCR, juga ada beberapa yang lain, memang pernah mengakui pada batch tertentu, seri batch tertentu, itu cenderung false positif, sehingga ditarik lagi. Ini yang membuat kita harus berhati-hati, oleh karena itu saya katakan yang 12 tadi, saya belum meyakini sampai menunggu genom sequencing yang kita minta dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih cepat. Tetapi bagi kita yang lebih tenang adalah posisinya sekarang tidak di masyarakat yang 12 ini. Semuanya sudah kita karantina. Hal yang sama juga dilakukan pada waktu kita mengungkap pasien yang sebelumnya. Pasien-pasien yang sebelumnya juga kita lakukan demikian. Kalau tanpa ada cross-check dengan genom sequencing, kita masih belum meyakini untuk mengatakan itu adalah positif, karena kita tidak tahu bad yang mana. Beberapa hasil pemeriksaan yang terdahulu kita dapatkan positif di PCR, tapi itu diperiksa dengan genom sequencing ternyata negatif. Meskipun ada juga yang positif di PCR dan positif juga di genom sequencing. Ini yang menjadi kepentingan kita. Satu, bahwa yang bersangkutan ini yang penting sudah berada di rumah sakit, sudah kita isolasi. Kemudian ada ruang waktu bagi kita untuk membuktikan dengan menggunakan genom sequencing untuk mengidentifikasi siapa kontak dekat dia. Sehingga ini paralel berjalan bersamaan. Ini yang saya maksudkan bahwa di dalam situasi yang sudah dideklar sebagai pandemi, maka ini menjadi mutlak. Pandemi itu berarti seluruh dunia, bukan pandemi untuk Indonesia saja. Pandemi untuk seluruh dunia. Bahkan negara yang belum melaporkan sama sekali adanya kasus, dia harus melakukan kesiap-siagaan pandemi. beberapa negara sekarang sudah melakukan lockdown. Saya dengar Denmark pun juga sudah melakukan lockdown pada beberapa tempat, kemudian di Amerika juga beberapa wilayah dilakukan lockdown. Ini semuanya dalam rangka menyikapi untuk pengendalian sebaran penyakit. Di lockdown adalah dimaksudkan agar tidak ada pergerakan orang sakit keluar atau tidak ada pergerakan orang yang sakit di luar masuk atau orang yang sehat di luar masuk dan menjadi sakit yang dimasuk dengan lockdown. Meskipun konsekuensinya dengan lockdown bisa saja kemudian kasus di tempat itu naik dengan cepat. Sebagai contoh pengalaman pada waktu kita memperhatikan kapal Diamond Prince begitu di lockdown dalam waktu singkat naik dengan jumlahnya. Karena kita tahu kondisi kapal itu orang tidak bisa kemana-mana. Artinya orang sakit dengan orang tidak sakit yang ngumpul jadi satu di situ. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu ini menjadi sikap kehati-hatian siapapun untuk kemudian meresponnya. Ini makna pandemi. Jangan dihitung bahwa dalam waktu singkat di Indonesia akan ada sekian ratus atau sekian ribu orang menjadi posisi bukan itu. Justru pandemi ini ditujukan untuk semua negara merespon dengan lebih keras lagi. Seperti yang kemudian kita dengar beberapa negara kemudian meninjau ulang status bebas pisah. Kami sudah berkoordinasi dan sedang berkoordinasi dalam waktu dekat ini pasti akan ada rapat di tingkat Menteri di tingkat Kemenku PMK untuk mengkoordinasikan bagaimana kita menyikapi status bebas visa dan sebagainya. Ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk kita semata-mata adalah dalam konteks untuk membatasi pergerakan orang. Karena kita tahu faktor pembawa penyakit ini adalah manusianya. Saya kira ini rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan mudah-mudahan saya belum selesai ngomongnya. Nanti saya kasih tahu mudah-mudahan kita bisa menyikapi dengan baik bukan berarti status pandemi ini membuat kita menjadi panik. Justru kita tidak boleh panik supaya kegiatan kita menjadi tetap rasional. Kalau enggak nanti kita kehilangan rasionalitas kita tambah kacau. Oke saya mulai kiri dulu yang kanan enggak usah angkat tangan. Kiri dulu tiga orang. Satu, dua, tiga. baru saja kita mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh jurubicara COVID-19 untuk Indonesia yaitu Yuryanto sudah disampaikan terkait perkembangan kasus terkait dengan kasus nomor 27 yang bukan imported yang sebelumnya disampaikan masih dilihat kejelasan dari mana saat ini sudah terkonfirmasi tapi saat ini ada satu hal yang di-highlight yang disampaikan di akhir tadi saat ini pemerintah Indonesia sedang mengkaji kebijakan status bebas visa dan akan diumumkan dalam waktu dekat tapi sebenarnya selain itu kita juga akan melihat perkembangan sampai hari ini Badan Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau penyakit global lebih dari 125 ribu orang terinfeksi jumlah kematian mencapai lebih dari 4 ribu jiwa beberapa negara telah menerapkan kebijakan lockdown untuk menekan persebaran virus ini sementara pemerintah Indonesia dianggap masih belum mengambil perlu mengambil kebijakan ini padahal COVID-19 tidak hanya menyalang sisi kesehatan saja lalu seberapa siap seberapa sigap pemerintah menghadapi pandemi ini malam hari ini sudah hadir di studio yang pertama adalah Menteri Kominfo Joni G. Plate Pak Menteri selamat malam selamat malam Joni terima kasih sudah hadir malam hari ini kemudian di sebelah Pak Menteri ada Prof Zubairi Jurban Ketua Satgas ID untuk COVID-19 Prof terima kasih sudah hadir malam hari ini di sebelah kiri saya Prof Amin Subandrio Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eikman yang sudah beberapa kali kita sempat berbincang ya Prof Amin terima kasih sudah hadir malam hari ini dan seperti yang tadi saya sampaikan tidak hanya menekan atau memukul sisi kesehatan saja tapi juga sudah memukul perekonomian ekonom senior Faisal Basri sudah hadir juga malam hari ini Bang Faisal terima kasih sudah hadir selamat malam kita nanti akan menggali seberapa besar dampak perekonomian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini setelah jeda kita jeda dulu tetap di CNN Indonesia kita selesai saja mulai perbincangan malam hari ini sudah hadir Menteri Kominfo kemudian Ketua Satgas IDI Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eikman dan juga ekonom senior Faisal Basri kami masih menunggu bergabungnya jurubicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto yang baru saja menyampaikan konferensi pers sedang dipersiapkan oleh tim kami tapi Pak Menteri kalau misalnya melihat perkembangannya sekarang katakanlah memang Indonesia cukup beruntung sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara lain sudahkah itu dilakukan sebenarnya oleh pemerintah ya begini ya ini komunikasi publiknya penting sekali karena apa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus dipahami dimengerti dengan baik dan diikuti oleh rakyatnya karena ini kebaikan kita bersama kalau ditanya apakah sudah cukup ya bisa saya sampaikan justru respons pemerintah Indonesia dari saat awal sangat cepat oleh Pak Jokowi begitu ada kasus epicentrum di Wuhan Hubei Tiongkok langsung ada rapat terbatas langsung dilakukan rapat pleno kabinet dan diperdebatkan diantara para menteri yang mendapat informasi yang mencari tahu informasi bagaimana harus menangani di saat awal pada saat itu apa harapannya ya untuk mencegah virus ini untuk masuk ke wilayah negara kita itu tujuannya tapi ternyata semua usaha itu tidak bisa mencegah masuknya virus masuk juga ya wilayah kita sangat luas trafik pergerakan penumpang orang dan barang begitu cepat wilayah atau ruang perbatasan perbatasan antar negara kita begitu banyaknya bahkan ada yang jalan tikus pun yang hampir tidak mungkin kita kendalikan semuanya sudah setelah ada tentu protokolnya berubah ya protokol berikutnya bagaimana menjaga agar pesebarannya ya itu bisa dijaga seminimal mungkin nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan mencari tahu dimana ada BNI warga negara rakyat yang tertular dan membuat kluster serta tracking itu untuk mengisolasi agar penyebaran tidak terlalu besar tapi langkah pemerintah ini harus diikuti dan dilakukan bersama-sama dengan rakyat kenapa hanya bisa sukses apabila rakyat mengambil perannya juga dengan tepat yaitu menjaga dirinya keluarganya lingkungannya dari potensi pesebarannya kan sudah ada protokol yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang saya tidak perlu ulang lagi ya tapi kalau itu dilakukan harapannya memang ini untuk mengisolasi agar virus itu tidak tersebar di luar kendali kita itulah yang dilakukan dan ini dilakukan tidak atas respons sesaat ini dilakukan dalam koordinasi internal pemerintahan yang beranggali masyarakat lihat satu pernyataan di respons oleh yang lain lalu memberi kesan seolah-olah tidak ada koordinasi dapat saya sampaikan Bapak Presiden dengan leadershipnya dia mengambil inisiatif dan koordinasi penanganan ini secara sungguh-sungguh tidak saja medis implikasi non-medisnya itu dibicarakan secara serius di sidang-sidang kabinet berulang-ulang kali aspek seluruhnya termasuk ekonomi bahkan saya sendiri pun ya berdiskusi bersama-sama dengan menteri-menteri kabinet sektor ekonomi untuk mendiskusikan yang paling besar dampak langsung ini di perekonomian bagaimana ya stress test perekonomian kita bagaimana stress test sektor keuangan kita bagaimana stress test sistem pembayaran kita ya tiba-tiba ada panik ada panik bayu waktu itu ya panik bayu untung saja panik bayunya ke masker ke super mie bukan ke cash withdrawal untung saja itu tapi kalau tidak repot ini semua dibicarakan di dalam kabinet secara terbuka di kasih opini kalau tidak saya sebut di bawah tanda petik diperdebatkan di dalam sidang kabinet lalu diambil keputusan dan dilaksana oke tapi bagaimanapun juga ada kritik kepada pemerintah yang menganggap ada gap komunikasi antara katakanlah keputusan pemerintah kemudian yang disampaikan oleh para menteri kemudian dengan yang kemudian dimaknai dimengerti atau ditangkap gesturnya oleh masyarakat setuju itu bagaimana saya setuju dengan itu nothing is perfect kalau ada yang kurang ada yang lemah itu diterima sebagai bagian dari koreksi dengan satu tujuan yang sama mencegah pelebaran dan mencegah bertambahnya rakyat yang tertulat itu tujuannya karena konsep kita bukan cari siapa salah sekarang kita temukan pun siapa salah kalau tidak bermanfaat bagi pencegahan pelebaran dan perluasan penyebarannya tidak bermanfaat juga jadi yang kita butuhkan sekarang justru menjawab panggilan ibu pertiwi apa panggilan ibu pertiwi mari bersama-sama para putra-putrinya untuk menjaga perluasannya jadi yang lebih kontributif bentuknya bukan saling mempersalahkan dan mentransmisikan kepada rakyat juga agar jelas apa yang harus dilakukan oleh rakyat makanya ada protokol-protokol sekarang persoalannya protokol-protokol mudah dimengerti atau tidak kalau sulit dimengerti bantulah untuk mempermudah dapat dimengerti saya mengutip saya akan mengonfirmasi ini sebenarnya ini disampaikan oleh istana saya baca ini dari tirto.id beberapa jam lalu istana duga ini terkait dengan pasien di Bali kemarin yang meninggal dunia istana duga Bali tidak terapkan protokol penanganan corona covid-19 dengan baik Pak Muldoko mengatakan sebenarnya dengan protokol kalau dijalankan deman baik bisa berjalan kalau tidak dijalankan dengan bagus tidak lancar dan Pak Muldoko mengatakan mungkin disini persoalan miskomunikasinya saya langsung jawab ya saya langsung jawab ini ini kalimat mungkin apa semuanya tolong kita luruskan yang pertama yang diharapkan narasi tunggal oke dan narasi tunggal itu terkait medis datang dari kementerian kesehatan melalui juru bicara dan timnya ya narasi tunggal yang terkait non-medis sekarang ini terkonsentrasi di kantor staf presiden melalui siapapun juru bicaranya narasi tunggal narasi tunggal ini harapannya untuk diamplify oleh segenap komponen bangsa termasuk pemerintah daerah jangan membangun narasi baru yang mengakibatkan kebingungan rakyat itulah harapan protokolnya ini ada narasi narasinya diteruskan di instrumen hirarki pemerintahan dari pemerintah pusat yang di dua pusat koordinasinya melebar ke kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan secara hirarkis kebawah di pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten untuk mentransmisikan narasi yang sama makanya terkait medis lalu diminta kalau medis tolong dinas kesehatan di pemerintah daerah yang tentu paham tentang medis yang meneruskannya sebagai juru bicara dengan narasi yang sama agar rakyatnya sama akibat dari berenggali narasi yang tidak sama terjadi kebingungan prosedur dan protokol penanganannya di daerah di daerah bagaimanapun juga di Indonesia ini adanya di daerah yang langsung denger rakyat di Jakarta sekalipun adanya di daerah di daerah di provinsi kabupatennya atau sampai kecamatan dan RTRW desa kampung itu sampai disitu narasi tunggal ini pada saat di mana narasi ini ada interpretasi yang perangkali berbeda yang dilakukan oleh layer berikutnya disitu yang harus dikembalikan dan dijelaskan dan tugas bersama-sama kita padahal kan protokolnya semuanya sudah tertulis semestinya tidak ada narasi-narasi lain yang muncul itulah Indonesia sudah jelas pun masih berbeda makanya tugas kita bersama saya datang malam ini dan saya percaya Mbak Putri dan CNN yang punya semangat yang sama untuk luruskan narasinya kalau belum jelas di jelas kenapa perlu pemerintah daerah karena daerah kita macam-macam dan berbeda-beda watak budaya dan cara pada saat narasi dari pemerintah pusat belum tentu tepat langsung dengan Papua maka dinas kesehatan di Papua pasti mengerti cara komunikasinya dengan substansi yang sama sebaliknya pun demikian di Aceh atau di Nusa Tenggara Timur nah inilah peran pemerintah daerah kita harapkan kalau narasi tunggal dari pemerintah pusat ditransmisikan dan langsung sampai di rakyat aman tapi kalau belum sampai ada instrumen daerah untuk meneruskan narasi yang sama nah jangan sampai di situ bias sama halnya pada saat kita berdiskusi sekarang opini dari manapun masyarakat kita dari seluruh komponennya baik adanya untuk Republik kita tetapi dengan satu maksud dan tujuan dipahami oleh rakyat sehingga bisa diikuti untuk manfaat menjadi perisai bagi Indonesia di semua aspek medis dan non-medis untuk pentingan kita karena implikasinya tadi disebutkan di bidang ekonomi sudah terasa lama di pariwisata dan dengan lock dengan ditetapkannya menjadi pandemi maka implikasi lanjutannya dan downside risk di perekonomian kita dan perekonomian dunia tentunya akan menjadi lebih besar mau gak kita berdebat dan bersilang pendapat lalu membuat kita tidak siap menjadi perisainya atau sekarang waktunya kita bertemu di satu titik simpul untuk menjadi perisai bangsa yang kuat Prof. Zubair mengutip tadi Pak Menteri mengatakan sekarang yang dipercepat yang harus segera dilakukan adalah tentu saja pencegahan kemudian percepat pelacakan sudahkah kemudian Kementerian Kesehatan dengan segala instrumennya betul-betul melakukan ini artinya dari beberapa informasi yang kita tahu sebenarnya sebelumnya disampaikan Kementerian Kesehatan menguji spesimen dari mereka yang menunjukkan gejala saja tapi sekarang pun juga yang tidak ada gejala pun kemudian dites dan bisa positif jadi bagaimana sebenarnya soal ini Prof? Ya mungkin kita perlu sepakat dulu kalau melihat dari model banyak negara hampir pasti bahwa kita sedang menghadapi puncak dari gunung es artinya sebetulnya yang terinfeksi ini banyak sekali yang terdiagnosis sekarang masih sedikit jadi bagaimana untuk mencapai tadi tadi disebutkan kontrak tracing dan screening yang sekarang lebih longgar itu sudah prinsipnya sudah benar meriksa dengan lebih longgar dulu kan syaratnya di awal-awal bahkan CDC Amerika pun menentukan PUI itu person under investigation itu pertama harus ada panas harus ada batu sesek kemudian harus ada Cina atau Beijing atau Wuhan sekarang tidak boleh lagi karena kalau itu akan amat sangat terbatas jadi yang Beijing Wuhan diganti menjadi banyak negara pernah berkunjung tidak kemudian prinsipnya harus jadi lebih banyak dan pertanyaannya adalah berapa banyak nanti contoh awalnya adalah tiga minggu yang lalu misalnya Jepang memperiksa sekitar enam ribu tes itu dianggap oleh internasional amat sangat rendah karena Jepang dikira lebih banyak jumlah kasusnya dan kemampuannya bisa tes satu hari tiga ribu Amerika juga sama di tes awal hanya CDC Atlanta kemudian dibagikan ke tempat lain namun sampai berapa waktu yang lalu masih sangat sedikit sehingga banyak diprotes dan mendadak dibuka untuk 110 tempat untuk tes jadi kita mengharapkan tentu kita bisa belajar dari Jepang dari Amerika dari tempat lain bahwa kita memerlukan banyak tempat yang di approve oleh pemerintah untuk tes dan itu kita bisa sudah mampu sudah bisa sudah mampu jadi tesnya PCA mungkin nanti akan menyampaikan intinya adalah ada banyak pemeriksaan virus yang saat ini sedang dikerjakan untuk yang rutin untuk penyakit yang lain batitis C misalnya HIV misalnya saya masih ingat sekaligus cerita HIV itu kasus pertama yang kebetulan saya temukan itu cukup lama denialnya beda sekali dengan sekarang bisa dikatakan kita amat pendek untuk kemudian segera bersikap segera mengakui ada tapi pada waktu HIV bisa dikatakan hampir setahun itu oke nah untuk dan kemampuan tes untuk menghitung jumlah virus HIV dengan cara yang mirip-mirip ini sekarang banyak sekali telah dikerjakan di Indonesia lebih mudah mana sebenarnya itu nanti oke prof amin ya nanti saya akan bisa menjelaskan terus kemudian kalau melihat yang amat berkhawatirkan bahwa kita juga punya banyak itu Itali ya model Itali itu kan pemerintah-pemerintah Eropa pada berpikir kenapa Itali begitu banyak kenapa beda dari Jerman kenapa beda dari Inggris kenapa beda dari Swiss dan yang lain dan melonjaknya cukup tajam cukup tajam sekali Itali ya amat sangat tajam ternyata menurut beberapa penelitian pada bulan-bulan terakhir itu Itali bekerjasama dengan Cina jauh lebih erat dengan meningkatkan antara lain frekuensi flight penerbangan Cina dan Itali ini tiga kali lipat oke jadi itu jadi itu juga harus kita pikirkan saya gak khawatirnya kebetulan misalnya lima bulan yang lalu saya ke Hainan saya diajak istri saya ha mal banget enggak ternyata 2,8 juta itu tiga hari pesawat termasuk hotel termasuk makan termasuk ya jadi memang ada kemungkinan kemungkinannya tidak bisa tidak bisa juga bikin kita panik tidak paniknya kenapa karena ternyata yang sembuh sampai hari ini sudah 60 ribu lebih yang meninggal 3,4 persen saja walaupun meninggal tetap saja meninggal namun masih 3,4 persen jadi memang kewaspadaan jadi perlu sekali dan sebagian sudah dikerjakan pemerintah dengan baik sebagian lagi mungkin kita harapkan ditingkatkan segera oke harap ditingkatkan segera kemudian ada pertanyaan yang juga sudah saya lihat dari media sosial katakanlah 2-3 hari terakhir terutama 2 hari terakhir sejak kemarin sejak ada kasus WNI yang meninggal di Bali ada pertanyaan besar dari banyak orang sebenarnya ini Prof. Amin nanti setelah jeda akan saya tanyakan ke Prof. Amin kita bisa gak sih melakukan voluntarily test jadi apakah saya positif atau tidak apakah saya COVID-19 atau tidak dan semudah atau sesulit apa sebenarnya mendeteksi mereka yang COVID-19 saat ini tetap di CNN Indonesia Anda masih bersama kami di CNN Indonesia saya langsung ke Prof. Amin Prof. sebenarnya semudah atau sesulit apa mendeteksi sekarang mereka yang positif COVID-19 tesnya lah kita bicara tesnya dulu oke tes berarti prosedur laboratoriumnya betul prosedur laboratoriumnya relatif tidak terlalu sulit karena teknologinya kita sudah terapkan untuk penyakit-penyakit lain basisnya adalah tadi kita dengar penjelasannya Pak Yuryanto ada PCR ada sequence ada juga untuk 2 step itu dengan PCR kemudian bisa mendeteksi gen tertentu kalau positif nanti kita harus konfirmasi dengan PCR lagi mendeteksi gen yang lain kalau dua-duanya positif maka kita bilang itu confirm positif tapi kalau yang uji konfirmasinya negatif nah kita mesti ulang lagi kecuali kalau yang tes screening tadi positifnya lemah kemudian ternyata negatif maka sebaiknya kita ambil lagi sampelnya entah satu hari dua hari kemudian sambil melihat kondisi si orang tersebut belum tentu pasien karena tadi kan kita bicara ada orang orang mau sukarela periksa itu bisa saja dan itu bisa ya berarti kalau misalnya mau sukarela periksa misalnya punya gejala mirip terus khawatir ya secara teoritis bisa bisa sekali dari setiap orang dia mampu bayar kok jadi utamanya kita lihat orang yang berpergian dari luar negeri sebagian besar itu orang yang mampu jadi untuk bayar tes itu tidak ada masalah ya kan dan mereka akan datang tidak ke puskesmas mereka akan datang ke rumah sakit swasta rumah sakit yang besar-besar nah saat ini belum diizinkan rumah sakit itu untuk memeriksa karena masih menggunakan kriteria definisi tadi harus ada riwayat kontak ada gejala klinis salah satu sekarang diturunkan kan jadi sensitisasi ditingkatkan dengan menurunkan standarnya ada gejala gejala klinis yang tiba-tiba berat tanpa bisa dijelaskan misalnya tiba-tiba orang yang tadinya sehat terus demam batuk sesak besoknya tambah sesak itu kita mesti curiga juga artinya percepatan pelacakan kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh Prof Zubairi sebelumnya mungkinkah itu bisa segera terjadi dikatakanlah tidak hanya melihat gejala klinis saja tapi orang non-gejala pun juga kemudian dilakukan swab tes itu dengan sukarela secara teknis bisa tapi ingin saya ingatkan juga bahwa kalau orang datang dengan keadaan sehat dia minta diperiksa tidak ada gejala apapun riwayat juga tidak jelas misalnya dia datang ke rumah sakit hanya minta diperiksa tentu dia diperlakukan tidak sebagai orang sakit artinya dia datang ke admission ke tempat pendaftaran kemudian dia ke kasir bayar dia ke laboratorium semuanya menganggap dia orang sehat kalau dia ternyata hasilnya positif nah jadi rame kan berarti orang-orang yang pernah kontak itu harus dilacak harus di self quarantine kita bayangkan rumah sakit itu akan bisa menghadapi itu beberapa kali satu kunjungan pasien yang positif saja minimum sudah tiga orang tadi yang kontak admission bagian kasir bagian mungkin dia ke farmasi terus orang laboratorium yang mengambil bukan kah itu itu sebenarnya baik atau tidak kalau misalnya dari sisi menteri dari sisi negara dari sisi manajemen dari sisi komunikasi itu hal baik atau tidak sebenarnya iya kalau dilihat tentu tidak ada yang 100% baik pasti ada implikasi seperti yang disampaikan tadi niatnya untuk datang itu kan untuk memastikan betul karena kalau dia tidak datang dan ternyata dia positif dan asintomatik dia tidak rasa dia tidak tahu dan dia perginya kemana-mana lebih banyak lagi penyebarannya tapi kalau dia datang di rumah sakit klasternya itu lebih terbatas tetapi kalau di rumah sakit dengan para medis kalau para medis di karantin siapa lagi yang ngurus nanti kan ini persoalan kita maka tentu protokol di rumah sakit juga harus diatur agar dia juga ada limitasi in konteknya konteknya juga limitasi tapi pada saat dimana masyarakat menyadari untuk memastikan dia tertular atau tidak itu hal yang positif kenapa sudah ada satu kesadaran dia paling tidak langkah sebelumnya untuk pencegahan dia sudah siapkan untuk dirinya itu yang perlu dan kalau misalnya masyarakat nanti tentu akan mengukur perlu tidak sayap untuk diperiksa apa yang dia ukur seperti yang disampaikan tadi ada enggak riwayat kontak kalau ada riwayat kontak dia semakin yakin dia harus datang tapi kalau tidak ada riwayat kontak dia pasti ngecek yang lain dulu apakah saya penyakit yang lain penyakit yang lain tapi kalau ada riwayat kontak tentu itu perlu inisiatif itu perlu jangan sampai tunggu ditemukan dibuat klaster baru dia diajak yang lebih baik dia sendiri yang menyampaikan saya punya riwayat apakah riwayatnya di dalam level 1 konteknya apakah dia level 2 apakah dia di level yang ketiga tapi saya punya riwayat itu simptom atau asimptom karena tadi disampaikan bisa saja dia tidak merasakan gejalanya bisa saja itu terjadi disinilah misteri kesehatannya yang harus dijawab dan yang bisa menjawab itu siapa pakar-pakar kesehatan tidak bisa kita komentar sebetulnya terkait dengan itu kita bisa lebih selektif artinya orang-orang yang sedang dicari itu justru yang kalau bisa mereka suka rela datang jadi tidak perlu dicari-cari oleh petugas mereka sudah tahu oh saya pernah kontak saya pernah mengunjungi klub ini atau kontak dengan si A, si B maka punya kesadaran untuk melapor nah itu diberi kesempatan lapornya kemana kalau hanya di satu tempat mungkin ada yang keberatan jadi itu harus diberi kesempatan ke fasilitas yang memang mumpuni saat ini baru bisa melapor ke satu tempat saja ya lapornya memang ke rumah sakit sebenarnya rumah sakit mana saja tapi kalau sudah ada kecurigaan harus lapor ke dinas kemudian kalau itu statusnya memang jadi PDP itu yang harus dipantau maka dia harus dirujuk tapi rumah sakit yang siap untuk menerima rujukan itu kan kapasitenya rendah kalau orangnya itu sebetulnya tidak perlu dirawat rumah sakit sebaiknya jangan masukin di misalnya ke sulintisar sayang fasilitasnya kalau yang harusnya dipakai untuk merawat orang yang sakit berat terus hanya dipakai untuk mematau orang yang tidak perlu infus tidak perlu oksigen itu kan sayang sekali nah harus dipikirkan itu strategi terus isi yang berikutnya adalah mungkin mirip seperti kalau HIV kalau HIV kan tidak melular langsung dia melular melularnya kan lewat mekanisme lain tapi ini kan bisa melular langsung lewat droplet dan sebagainya tapi orang yang suka rela datang ke rumah sakit atau ke laboratorium itu sebelum diperiksa dia harus tanda tangan inform konsen namanya bahwa kalau hasilnya positif dia harus mengizinkan hasilnya dilaporkan ke otoritas kesehatan dan sampelnya spesimennya dikirim ke laboratorium merujukan pusat untuk konfirmasi nah itu itu yang saat ini kan belum ada regulasinya oke mungkin itu juga masukan buat masukan buat pemerintah kesehatan itu harus diatur sebab rumah sakit sekarang ini gelisah juga mau mengerjakan mau membantu tetapi takut disalahkan oke karena belum ada karena belum ada instruksi resmi begitu ya belum ada belum diizinkan lah gitu ya padahal itu menjadi gardera terdepan itu untuk mendeteksi kasus-kasus yang sehat tapi bawa virus saya perlu tambahkan itu ya yang pertama kepada masyarakat jangan panik waspada iya iya oke iya waspadanya dimana kalau merasa membutuhkan sesuatu gak usah pergi kemana-mana satu tempat yang harus dia pergi ke rumah sakit puskesmas atau dokter yang paham ini dan puskesmas dokter atau rumah sakit itu pasti mengetahui kemana dia harus dirujuk oke pasti tahu kalau dia tidak bisa menangani sendiri dia akan rujukan itu kemana tetapi jangan kita berasumsi sendiri berdiskusi dengan pihak yang kita tidak tahu lalu penanganannya menjadi terlambat oke jadi kepada masyarakat saya ingin sampaikan tempatnya adalah di tempat medis pergilah ke sana oke tanyakan di sana saya meyakini ya rumah sakit puskesmas atau dokter akan memberikan bantuannya untuk meneruskan rujukannya akan pergi kemana oke oke derasnya kompleksnya penanganan covid-19 dan juga derasnya informasi apakah ini yang kemudian juga memukul sektor ekonomi begitu telak Bum Faisal kalau saya boleh tanya nih ke silahkan silahkan jadi kalau saya datang ke rumah sakit swasta saya minta tes rumah sakit swasta itu sampai sekarang belum dibolehkan untuk melakukan tes itu sampai saat ini belum ada mekanisme pasien walk in langsung jadi hanya untuk minta periksa jadi biasanya datang ke rumah sakit kalau dia ada keluhan kemudian ada riwayat kemudian rumah sakit dengan mencurigai beberapa atau sebagian besar rumah sakit sekarang sudah meningkatkan kewaspadanya oke jadi selain dengan termogan mereka juga mengawasi kalau ada orang batuk-batuk mungkin dia hanya pengantar pasien asat mata ya oke atau dia mau mengunjungi keluarganya yang sedang dirawat begitu perawat melihat dia ada gejala yang mencurigakan atau keadaannya lemah apalagi kalau demam maka dia akan diminta untuk ke ruangan terpisah untuk ditanya lebih lanjut kalau memang dia mencurigakan ya langsung di isolasi dimasukkan ruang tersendiri lah gitu ya oke dan rumah sakit melaporkan ke dinas ini ada kasus seperti ini dinas akan segera konfirmasi dia akan datang kalau perlu diambil sampel dan dia akan atur akan dikirim kemana itu belum berarti di Indonesia saat ini ada 132 rumah sakit ujukan yang bisa menangani detilnya pasti ada di kementerian alamatnya di mana listnya ada dan ya 132 kan seluruh Indonesia jadi sedikit sekali untuk Indonesia ini berapa ribu pulau harus bersampan ke pulau lain gitu jadi mengapa tidak seluruh sumber daya yang kita miliki cepat diberikan otoritas dengan segala macam apa untuk kan kalau cerita prof ini kan salah satu kuncinya adalah pemerintah aktif melakukan pengujian korea paling banyak kalau tidak salah jadi aktif melakukan pengujian nah pertanyaan rakyat kan kesiapannya begitu-begitunya yang kalau dari segi ekonomi responsnya kan menurunkan suku bunga bigi kemudian menyuruh orang berpergian karena dikasih diskon gitu kan nah jadi ini persoalan bukan bersumber dari ekonomi yang membutuhkan yang disebut strong health policy response untuk meyakinkan rakyat bahwa pemerintah itu punya kendali tahu informasi dan jelas semua begitu jadi kalau Donald Trump yang ngomong tidak dipercaya oleh rakyat tapi kalau Profesor Tony itu langsung semua rakyat percaya karena dia 30 tahun menangani ini jadi lagi-lagi strong health policy response itu yang terpenting bukan ekonomi dan itukah yang kemudian cukup akan bisa dan kemudian sudah sebenarnya mempengaruhi kondisi ekonomi sensitivitas itu terjadi jadi contohnya Singapura very strong dua kali sehari pemerintahnya itu WA warganya tentang perkembangan pasien nomor nomor itu tadi bagus sekali ya sekarang tiap hari tapi lewat ini kan jam lima kan orang masih kerja segala macam tapi teman-teman lah yang menginikan kemudian dikabarkan ini udah on the right track dikabarkan siapa yang sudah pulih apa dan jadi rakyatnya confident oleh karena itulah jangan heran kalau penerbangan Jakarta-Singapura yang mengangkut orang Indonesia karena bagi orang Indonesia sekarang lebaran Singapura paling aman sampai timbul kesan seperti itu kemudian respons yang baik juga adalah Vietnam iya kan sampai sekarang belum ada yang meninggal hampir semua pulih satu saja yang baru datang dari Korea kalau saya tidak salah ya itu di jadi strong ada apa-apa tidak ada kompromi Israel itu wajib setiap orang Israel dari luar negeri baik di warga Israel atau warga negara asing Israel otomatis di karantina dua minggu mereka tidak mau ambil resiko itu respon ke ekonominya lebih positif daripada misalnya penurunan indeksnya lebih sedikit oke oke nilai tukarnya menguat dia nah kalau kita hari ini indeks 4.800 sempat di halt ya udah ya kemudian rupiah udah 14.400 berapa jadi kalau kita lihat enggak semata-mata corona jadi ada jiwa seraya disitu tapi kalau dilihat dari gambaran-gambaran misalnya yang paling di penalti sekarang Itali Itali itu dan seluruh negara Eropa indeksnya turun 7% rata-rata lebih tinggi dari kita ya lebih dalam dari kita karena orang gak punya confidence disana gitu yaudah tinggalkan Itali jadi ayo kita bangun confidence saya setuju yang bicara tentang ikhwal kesehatan adalah dokter bukan politisi bukan pejabat manapun bukan pejabat manapun supaya jelas ini urusannya menciptakan confidence saya yakin rakyat Indonesia lebih percaya dan akan percaya kalau banyak tenaga kesehatan profesor-profesor yang menyertai apa jurubicara kita yang udah bagus menurut saya ya jadi menteri lain gak usah ngomong deh menurut saya menteri apapun kecuali non-ekonomi gitu ya bicaranya non-ekonomi oke oke kita sekarang jeda dulu nanti setelah jeda kita sambung lagi pembahasan terkait juga ekonomi dan juga terkait komunikasi dari pemerintah kepada warganya cara-cara apa yang sudah dan juga sedang disiapkan oleh pemerintah nanti setelah jeda tetap bersama kami temuan terbaru kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia langsung dilaporkan Menteri Kesehatan ke Presiden pada 2 Maret 2020 tak butuh waktu lama Presiden Jokowi Dodo langsung mengonfirmasi adanya dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit COVID-19 di beranda istana negara orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun usai mendengar pengumuman itu fenomena panik baying mulai menyebar ke masyarakat Presiden meminta warga tetap tenang penyikapi hadirnya virus corona di wilayah Indonesia saya juga berharap masyarakat tetap waspada tetap tenang beraktifitas seperti biasa dan kita harus meyakini bahwa ini bisa ditangani dan saya mengajak merah kita berdoa agar dua saudara kita ini segera boleh kembali 4 hari berselang 4 hari berselang tepatnya 6 Maret 2020 2 kasus positif virus corona kembali ditemukan penemuan ini didapatkan setelah melakukan penelusuran dan mengidentifikasi 80 orang yang melakukan kontak dengan pasien nomor 1 dan 2 ini yang saya sampaikan untuk hari ini sehingga pada hari ini kita sudah menambah 2 lagi kasus positif yaitu kasus nomor 3 nomor 4 yang merupakan rangkaian dari kontak tracing penelusuran kontak dari kasus yang nomor 1 dan dari kasus yang nomor 2 2 hari kemudian pada 8 Maret 2020 Amat Yuryanto juru bicara penanganan virus COVID-19 kembali memberikan pernyataan resmi jika warga Indonesia yang positif terpapar corona telah bertambah 2 orang keduanya disebut sebagai kasus 5 dan 6 Yury menerangkan bahwa kedua pasien positif COVID-19 itu dilaporkan dalam kondisi stabil hanya dalam waktu sehari lonjakan pasien positif COVID-19 mulai terjadi pada 9 Maret 2020 Amat Yuryanto mengumumkan adanya 13 kasus baru positif corona di wilayah Indonesia dua di antaranya merupakan warga negara asing sehingga jumlah pasien yang positif virus corona di Indonesia saat itu menjadi 19 orang Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 19 Ini adalah penjumlahan dari yang sudah kita rilis di awal pasien nomor 1 sampai dengan nomor 6 Hari ini saya menyampaikan nomor 7 sampai dengan nomor 19 Saya harapkan tidak ada yang bertanya tentang nama identitas maupun rumah sakitnya Berikutnya pada 10 Maret 2020 jumlah orang yang dinyatakan positif corona di Indonesia bertambah menjadi 27 orang Empat di antaranya merupakan warga negara asing dengan kategori imported case atau diduga tertular di luar negeri Dan pada 11 Maret 2020 7 kasus baru pasien yang terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19 kembali ditemukan Menurut Ahmad Yuryanto ketujuh pasien ini seluruhnya merupakan kasus imported case atau seluruhnya pulang ke Indonesia setelah melakukan perjalanan dari luar negeri yang terinfeksi COVID-19 Sehingga hari ini ada penambahan sejumlah 7 pasien dan semuanya adalah imported case Dengan adanya temuan 7 kasus baru ini total pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 34 orang Tim Liputan CNN Indonesia Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Saya masih bersama Pak Menteri Kominfo Pak Menteri sekarang sebenarnya begini kalau misalnya melihat pengalaman-pengalaman pasti pemerintah juga membahas dalam rapat-rapat kabinet itu pengalaman beberapa negara menangani COVID-19 ini Kalau misalnya dari sisi komunikasi ada yang diadaptasi tidak oleh pemerintah Indonesia Ya ada yang relevan dengan situasi kita ada yang tidak relevan dengan situasi kita Misalnya yang mana? Ya misalnya di Singapura ya satu negara pulau negara kota tentu metode penanganannya berbeda jauh dengan Indonesia yang punya pintu gerbangnya jauh lebih besar Jadi tidak bisa juga kita mengadopsi seluruh yang baik di Singapura bisa efektif di Indonesia ada yang pasti ya bahwa karena ini sudah pandemi ya sudah menyebar di banyak negara 119 negara kalau saya tidak salah saat ini maka pada saat dimana negara-negara yang menurut perspektif kita bagus kita Alhamdulillah itu karena masing-masing mencegahnya dan sekarang yang penting untuk kita adalah di dalam negeri kita bagaimana kita satukan kekuatan kita untuk menjaga itu sekali lagi untuk menjaga itu ada plus minus di sana sini tapi pada saat kita bersama-sama untuk melihat bagaimana menjaganya maka itu akan menghasilkan satu capaian yang maksimum dari kita bagaimana dengan keterbukaan informasi yang kalau misalnya Singapura kemudian Korea Selatan tadi disampaikan katakanlah misalnya seperti SMS blast atau WhatsApp messages kepada masing-masing kewarganegaranya emergency alert itu memungkinkan macam-macam yang bisa ditempu yang pasti yang paling available untuk kita apa dulu saat ini yang sudah bisa melalui TV melalui pertemuan dengan Pemret-Pemret melalui dengan forum-forum penyiaran untuk merubah pola komunikasi saya berterima kasih kepada Pemret dan forum penyiaran setelah bertemu dan berdiskusi secara terbuka paham bagaimana dan apa menjadi tugas masing-masing maka media-media kita tone-nya mulai berubah bagaimana kita mengatasi itu kita juga pasti mengajak operator seluler dan sudah mengajak operator seluler bagaimana menggunakan infrastruktur yang ada di tempat masing-masing sudah dilakukan sudah dilakukan sudah disampaikan lalu dengan narasinya lalu ini ingin untuk diteruskan bahwa barangkali ada yang sudah mengambil langkahnya ada yang belum itu prosesnya itu proses apalagi ini bisnis-bisnis ini kan operator seluler di bisnis pasti dengan pertimbangannya sendiri tapi bahwa kita berharap makanya saya sampaikan tadi seluruh komponen kita dengan semua kemampuan dan resources yang kita miliki mari kita teruskan itu kita teruskan ada di negara tertentu yang menggunakan model satu dan itu efektif di Singapura melalui WhatsApp Blast dia efektif di kita apakah itu efektif dan harus dimulai dulu itu bisa diterus kenapa per hari ini saja melalui WhatsApp melalui media sosial 196 hoax hari ini saja sampai dengan hari ini sampai dengan hari 196 begitu kita pakai Blast melalui WA ini hoax apa bukan lagi kan mulai macam-macam nanti macam-macam pertanyaannya tapi kalau sudah disampaikan melalui media mainstream yang semua kita yakin ini bisa jadi referensinya tentu itu akan lebih efektif setelah atau sebelum diteruskan ke Blast jadi kalau TV sudah keluar media mainstream keluar jadi ini sudah ada keyakinan kredibel informasi ini diteruskan dia menjadi efektif tapi kalau kita balik kalau di Singapura barangkali ya WhatsApp itu nggak mau mereka gunakan itu untuk transmisi hoax jadi dia dipercaya informasi pakai itu efektif tapi kalau di kita mulai dari situ di label lagi nanti itu hoax tidak efektif juga jadi macam-macam kombinasi komunikasi itu dilakukan dengan semua alat yang kita miliki tidak saja itu bukan saja itu benar atau semuanya di kantor-kantor pemerintah seluruhnya kalau itu dilakukan kantor swasta pribadi-pribadi semuanya melakukan itu semuanya kita bangsa yang besar perlu juga energi dan resources yang besar yang digerakkan sehingga bisa efektif tapi kalau kita hanya berpatokan pada benar dan salah dan ribut di benar dan salah baik juga ini era terbuka demokrasi free-demo speech dan seterusnya itu oke tapi kita bertanya masing-masing kepada diri kita sendiri apakah yang kita sampaikan ini bertujuan untuk jangka pendeknya mencegah penularan lebih lanjut atau tidak kalau itu berhasil untuk mencegah penularan lebih lanjut oke bagus tapi kalau tidak justru kita menyumbak untuk penularan yang menjadi lebih besar Prof. Zubayrik kalau misalnya dari sisi informasi masyarakat sekarang sudah terinform sudah banyak katakanlah di media sosial kemudian sudah banyak infografi sebenarnya itu mudah untuk kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menjegah tapi bagaimanapun kan toh tetap ada kasus yang naik terus jadi kalau menurut Anda ini miss-nya dimana sebenarnya kan kita sudah maksimal mencegahnya warga juga sudah notice warga sudah tahu betul informasi bagaimana menjaga diri mereka masing-masing ya mungkin tadi itu kalau kita bisa menemukan lebih banyak kasus itu maka pemerintah masyarakat semua orang menjadi akan lebih waspada bahwa ada mempunyai risiko bahwa apa yang terjadi di tempat lain di Singapura di Korea maupun dimanapun bisa juga terjadi di Indonesia jadi kita bisa mengantisipasi dengan lebih baik dan memang working with the media itu saya masih ngetisilah ini adalah pada waktu HIV jadi perlu sekali memang kerjasama dengan media ini dibina untuk informasi yang benar sekaligus juga untuk memberi keyakinan ke masyarakat bahwa kita ini sudah punya banyak tempat untuk tes kita sudah ngetes ribuan orang nah itu hal seperti itu yang kita harapkan terjadi di minggu depan bukan bulan depan harapannya minggu depan jadi jadi maksudnya saya ingin bertanya sebenarnya konfirmasi kalau misalnya dari CCED seberapa terbuka sebenarnya masyarakat harus mengetahui informasi terkait penyebaran virus ini kalau misalnya di Korea Selatan atau di Singapura ketika ada satu klaster disebutkan di satu titik kemudian langsung ada alert bahwa ditemukan di titik ini akhirnya berbondong-bondong orang yang pernah ke titik ini datang ke tempat pusat-pusat tes masing-masing mereka voluntarily untuk mengecek karena titiknya sudah diketahui tapi kalau di sini diputuskan tidak disebarkan kan titiknya titik persisnya di mana jadi bagaimana dengan itu hanya-hanya dibagi menjadi klaster Jakarta imported case tiga klaster kalau tidak salah hanya itu iya kalau identitas yang sebaiknya tidak dikeluarkan kalau mengenai titik ada dua pendapat selama pemerintah dalam ini yang mengerjakan PR-nya dengan kontak tracing yang semaksimal mungkin kemudian menyampaikan hasilnya saya kira rakyat juga tidak perlu tahu titik-titik tertentu tersebut oke 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 jadi jadi maksudnya bagaimana bisa voluntarily kalau misalnya kita sendiri tidak tahu persis karena kemudian media yang bekerja katakanlah saat sekarang hari ini di salah satu media kemudian ada ada peta Jakarta kemudian disitu ada titik disini titik pasien dari satu titik dari kecamatan A, B, C, D, E gitu tadi Pak Menteri bilang bahwa kita menghargai untuk orang yang ingin tes jadi masalahnya sekarang kalau menghargai orang yang ingin tes maka tempat tesnya dimana mestinya lebih banyak tempat untuk mengerjakan sekali lagi kembali bahwa jumlah tempat tes yang diiprove oleh pemerintah perlu segera sekali lagi segera untuk ditingkatkan perlu segera ditingkatkan oke sekarang kita jeda dulu setelah jeda kita akan lanjutkan diskusi ini kembali bersama kami di CNN Indonesia saya ke Bang Faisal sekarang Bang Faisal sebenarnya seberapa berapa lama kemudian waktu yang begini tadi sempat off air kita diskusi China sekarang sudah membaik perlahan semua sudah membaik apakah itu kemudian otomatis bisa mempengaruhi pasar global dan juga mempengaruhi pasar Indonesia juga mempengaruhi perekonomian Indonesia sekarang saya rasa sampai sekarang belum ada satu ahli pun yang mampu memprediksi sampai seberapa luas dan akan berakhir kapan gitu oleh karena itu perkembangannya yang dicermati oleh karena itu yang dilakukan oleh para ekonom untuk memprediksinya adalah dengan senario jadi ada senario paling ringan dimana ini sudah tidak relevan lagi yang paling ringan sudah tidak relevan isolasi di China saja kan sudah tidak nah kemudian ada senario dua misalnya corona ini mendisruption global supply chain ketiga itu sudah terjadi kan keempat global pandemic itu yang paling parah tapi global pandemic yang paling parah itu kalau mencapai puncaknya ini kan awal dari global pandemic mudah-mudahan puncaknya tidak terlalu tinggi nah kalau betul-betul terjadi horror yang sedemikian sangat besar itu ya dunia akan mengalami resesi Indonesia growthnya cuma 0,3 gitu tapi kan itu kemungkinannya masih sangat kecil tapi semua harus membuat kita semakin waspada gitu itu aja intinya kembali bagaimana kita pesan Pak Yuri saya rasa jelas itu ya pokoknya semua tugas kita adalah bagaimana agar ini tidak tersebar kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus beberapa stimulus kita ada grafisnya disini pertama stimulus pariwisata kemudian yang berikutnya adalah stimulus terkait pajak penghasilan untuk industri manufaktur apakah itu bisa membantu saya rasa tolonglah pariwisata jangan didorong jangan didorong dulu jadi orang sekarang dikekang untuk bepergian mengurangi bepergian saya bertemu dengan kalangan pengusaha sekarang itu apa tadi salah satu kawan saya yang jadi pembicara di acara dia tidak dibolehkan oleh kantornya menghadiri acara lebih dari 50 orang kemudian harapan kita juga misalnya oke sholat jumat saya rasa tidak apa-apa di iran rot jumat ditiadakan dulu tapi di indonesia barangkali khotbahnya 10 menit saja di gereja juga seperti itu jadi memang harus bahu-membahu semua pokoknya mengurangi segala kemungkinan penularan yang lebih luas oleh karena itu menurut saya tidak bisa bicara kalau kita masih promote pariwisata dengan memberikan diskon pesawat tidak bisa bicara lagi maksudnya itu tidak efektif untuk dilakukan sekarang timingnya tidak tepat ini bukan persoalan yang bersumber dari ekonomi dan oleh karena itu obatnya ekonomi jadi kalau ada global financial crisis itu obatnya ada yuk nurunkan suku bunga ada supply shock yang harus di ini psychological ini sesuatu binatang yang belum kita ketahui secara persis obatnya belum ada gitu ya jadi mengurangi penyebaran itu yang pertama oleh karena itu kalau pemerintah masih ada dana untuk memberikan diskon-diskon itu untuk tes kit aja dulu gitu supaya bisa menjangkau lebih banyak sampel itu harapan saya oke baik-baik itu dari sisi ekonomi tapi sekarang dari sisi perkembangan ilmunya Prof Amin sudah sejauh mana sih sebenarnya kembali pertanyaan saya mungkin sudah saya ulang ini untuk yang ketiga kalinya sudah sejauh mana sekarang para ilmuwan mengenali virus ini sebenarnya Prof ya kalau di dunia internasional apalagi mulai dari China kemudian diikuti oleh Eropa dan Amerika mereka memberi kesempatan apapun publikasi ilmiah mengenai virus corona ini akan diterima tanpa direview artinya saat ini sedang berlangsung juga artinya bahwa mereka dirangsang untuk melakukan pelitian apapun gitu dan akan disebarkan informasi itu ke dunia luas dan yang tadinya kita harus bayar cukup mahal sekarang tidak tidak usah bayar tadinya kalau orang masukin artikel ke satu jurnal jurnal yang kelas tinggi ini itu butuh waktu berbulan-bulan sampai di publikasi tapi sekarang dalam satu minggu itu sudah terbit nah itu informasi yang sangat bagus dari sudut ilmiahnya ya artinya kita bisa bisa melihat apa yang terjadi di negara lain dan juga tentunya di negara masing-masing yang sangat bermanfaat adalah di sharenya informasi genomnya dari virus begitu satu negara bisa menginselasi virus dia langsung sequence dan di publish di submit ke gene bank atau gizet itu semuanya saling sharing dari situ kita bisa tahu karakteristik dari masing-masing virus kemudian juga bisa melihat virus yang misalnya ada di Iran itu belum tentu datangnya dari tetangga sebelah karena dia bisa kita lihat sidik jarinya tersebut sama dengan dari negara yang jauh itu juga gitu walaupun negara yang bertetangga belum tentu virusnya asalnya dari sumber yang sama nah dengan mempelajari pergerakan itu tentu WHO akan menerapkan strateginya juga termasuk kalau misalnya itu sumbernya dari dia juga maka harus di localize di situ saja tapi kalau ternyata dia sumbernya dari yang jauh-jauh strateginya akan berbeda informasi itu juga akan bermanfaat untuk pengembangan vaksin jadi kita akan bisa mengetahui dari masing-masing virus yang sudah diisolasi itu bagian-bagian mana saja yang memang bagus paling bagus untuk dijadikan vaksin itu juga yang akan kami kami aplikasikan jadi implementasikan ketika mengembangkan vaksin karena saat ini kita belum punya isolat virusnya di Indonesia belum ada yang berhasil mengisolasi kami sudah berubah keras tapi kalau kita tidak punya virusnya karena kan cara paling gampang membuat vaksin kalau kita punya virusnya kita lemahkan langsung diberikan itu jadi vaksin tapi sekarang pendekatnya sudah ditinggalkan dengan teknologi baru dengan bioinformatika kita ambil informasi dari gene bank atau gisit itu kita cari segmen-segmen yang memang berpotensi untuk dijadikan protein kemudian jadi antigen jadi vaksin nah itu kemudian kita ambil dan kita bikin peptidanya itu potongan proteinnya dengan mesin dengan sintetik kemudian tinggal diuji coba dengan pendekatan itu kita bisa lebih cepat sebetulnya dan lebih lebih tanda petik lebih murah sih sebetulnya oke nah kita tetap membutuhkan virus itu virus yang hidup untuk menguji kan kalau nanti kita udah misalnya menyuntikan ke hewan misalnya kita ambil antibody-nya betul nggak antibody-nya itu bisa membunuh si virusnya nah itu di di Jepang itu sudah menggunakan pendekatan serologi ya artinya mereka mereka mengetahui bahwa orang yang sembuh dari dari infeksi coronavirus ini itu memiliki antibody zat anti nah mereka yang sudah sembuh yang sudah dipulangkan diminta untuk menyumbang darahnya diambil darahnya diambil plasmanya dan itu dipakai untuk mengobati orang yang sedang sakit oke dan itu bisa berhasil dan itu sangat sangat bagus responnya sangat bagus jadi seperti mirip kalau kita ada orang digigit ular terus kasih anti bisa ular atau digigit anjing rabia terus kasih anti rabia persis seperti itu itu bisa mengeliminasi virusnya nah pendekatan itu yang juga mendukung perlunya kita membuat vaksin nanti kalau ada waktu kita ya perlunya kita membuat vaksin ya tentu saja dan itu pasti akan jadi breakthrough juga untuk kita tapi sekarang kita akan menyapa dulu Pak Ahmad Yuryanto judul bicara pemerintah untuk COVID-19 sudah bergabung melalui dari luar studio Pak Yury selamat malam terima kasih atas waktunya Pak Yury selamat malam Pak Yury di studio baik terima kasih ya Pak Yury di studio ada Prof Zubairi ada Pak Menteri Kominfo ada Prof Amin dan juga ada Pak Faisal Basri tadi kami di awal sudah sempat membahas beberapa hal Pak Yury ya selamat malam Pak Bapak Bapak yang berhormat Pak Yury Pak Yury kami mengapresiasi kemudian informasi yang disampaikan per hari ini sudah ada pasien yang berhasil pulih dan kemudian dipulangkan tapi melihat tren sebenarnya bagaimanapun saat ini kita bisa mengambil contoh kasus dari Wuhan dari Hubei yang perlahan sudah pulih persoalan sudah membaik tapi bagaimana sebenarnya antisipasi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah penyebaran di Indonesia Pak Yury bagi kita sekarang yang paling penting adalah mengendalikan sebaran kalau kita tahu terhadap kasus yang kita rawat kita optimis lah karena kondisinya semakin lama semakin baik tetapi untuk yang kita lakukan sekarang adalah mencari kemungkinan adanya kontak di luar yang kemudian berpotensi menjadi sumber-sumber penularan baru di luar oleh karena itu peran teman-teman di dinas kesehatan di daerah ini menjadi penting dalam kontak untuk melakukan tracing mengikuti kemungkinan munculnya kontak-kontak dekat yang lain karena inilah yang upaya yang paling masuk akal untuk mengendalikan penyakit ini berkaitan dengan upaya yang paling masuk akal yang Anda katakan tadi kemudian kan ada juga kemudian negara yang melakukan uji bahkan kepada mereka yang tidak menunjukkan simptom apakah itu juga dilakukan di Indonesia Pak Yuri? Bukan cara yang lebih efektif ya itu ya karena kita tahu bahwa mobilitas penduduk kita juga cukup tinggi kemudian daerah kita juga cukup lebar sebagai contoh adalah jumlah penduduk Jakarta di siang dan di malam hari bedanya juga cukup besar oleh karena itu kita coba fokus dulu dengan menjejahi kasus-kasus yang sudah positif dan kemudian kita lihat mencari siapa sih yang memiliki riwayat kontak dekat dengan mereka di samping kemudian kembali menguatkan pada masyarakat dari awal saya sudah selalu mengatakan bahwa penyakit menular ini pendekatannya harus berbagi pada komunitas jadi pada komunitas ini yang penting negara sebesar Jerman saja Pak Yuri mengatakan bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi ini jika nanti masuk ke Jerman menghadapi virus dan juga penyebaran virus dan lain sebagainya bagaimana dengan kita Pak Yuri sebenarnya tidak ada satupun negara yang siap menghadapi bencana tetapi kemudian respon maksimal respon optimal itulah yang harus kita ukur karena kan kita juga tidak tahu kan sebenarnya kriteria siap itu pada skala berapa ini kan tergantung dari tantangan yang kita hadapi kita tidak akan sibuk dengan mengukur itu tetapi kita memberikan respon yang optimal yang maksimal dengan semua kapasitas yang ada ini menjadi penting Pak Yuri terkait dengan pasien di Bali yang meninggal dunia KSP mengatakan ada kemungkinan protokol yang tidak dijalankan dengan baik apa sebenarnya evaluasi dari pemerintah soal ini kalau kita perhatikan terjadi pergeseran pada pola penyakit ini baik pada periode inkubasinya maupun pada gambaran klinisnya banyak sekali kita mendapatkan gambaran-gambaran klinis pada kasus positif ternyata tidak klasikal yang kita katakan panas tinggi sesak nafas kemudian batuk yang kita perawat sekarang saja rata-rata nampak seperti orang yang sakit ringan sedang seperti orang sakit influenza bahkan kita yakini pada beberapa kasus seperti sekarang yang kita rawat sudah tidak ada keluhan apa-apa tetapi virusnya masih positif artinya kalau ini tidak berada di suatu tempat yang memungkinkan kita mengisolasi dia berada di tengah-tengah masyarakat ini akan menjadi sumber sebaran kan ya oke jadi apa evaluasinya Pak Yuri untuk kasus yang spesial di Bali kemarin ya pasti kita sekarang tidak hanya akan bisa menggunakan thermal scan sebagai satu-satunya penampis penampisnya tidak bisa menggunakan indikator satu yang kita sebut suhu maka kita harus betul-betul mengidentifikasi untuk orang-orang yang dalam pemantauan artinya orang yang datang dari negara yang kemudian disana kasusnya Indemis penularannya cukup tinggi kemudian disertai dengan pemberian health alert card artinya kita akan berbicara bukan hanya karantina pintu masuk tetapi juga harus terintegrasi dengan karantina kewilayahan inilah peran teman-teman dinas kesehatan di daerah itu menjadi sangat penting sebagai bagian sistem karantina untuk cekat tanggal Pak Yuri ada kemudian pertanyaan tadi saya sudah sempat tanyakan disini kepada Prof Amin apakah kita bisa voluntarily datang kemudian untuk cek juga kami tadi juga sudah sempat membahasnya disini dua segmen kami bahas ini prosedur itu dimungkinkan tidak saat ini jika tidak dimungkinkan sekarang kapan ataukah mungkin sudah disiapkan sebagian sebagian pasus yang sekarang kita rawat itu adalah voluntary mereka datang dari daerah yang berisiko dan kemudian kita berikan dia help halokar dalam perjalanannya kemudian merasa tidak enak pada dirinya saya kok agak demam saya kok kemudian merasakan dia suka rela datang ke fasilitas kesehatan ke rumah sakit banyaknya seperti itu dan kemudian menunjukkan kartunya yang kemudian petugas kesehatan dengan cepat bisa mengidentifikasi oh ini adalah pasien dalam pemantauan misalnya karena ada kejala nah ini yang kemudian akan kita tindak lanjuti ini sistem yang kita bangun dan sebenarnya health alert card ini adalah trigger untuk mengaktifkan peringatan dini dari sebuah sistem yang besar ini beberapa kepala daerah kemudian juga menanyakan sebenarnya seberapa peran yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat Pak Yuri kemudian berkaitan dengan identifikasi atau pengetesan virus itu di laboratorium masing-masing bagaimana soal ini Pak Yuri peran sudah jelas tadi pada karantina kewilayaan itu peran dominan dari daerah sebagai bagian dari integral sistem cekatangkal kita terkait dengan pemeriksaan laboratorium Prof Amin juga sangat memahami betul bahwa tidak ada persyaratan yang tidak diminta di dalam memanipulasi virus ada persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh sebuah institusi untuk melakukan pemeriksaan terhadap virus kita yang kenal mungkin dengan biosafety level ada BSL namanya untuk mengelola virus ini tentunya BSL 2 paling tidak harus bisa melakukan ini jadi bukan masalah kita tidak memberi peran tapi sekali lagi masalah biuris biuris dan biurisecurity dari pengelolaan virus ini ini menjadi standar dunia saya kira oke artinya begini karena bagaimanapun ada kemudian suara-suara Pak Yuri saya yang konfirmasi juga mengapa disentralisasi di pusat untuk pengecekan virus ini sedangkan di beberapa negara lain kemudian sudah membagi beberapa wilayah laboratorium yang dipercaya untuk melakukan riset yang sama dan dinilai Indonesia juga sebenarnya mampu melakukan itu di beberapa laboratorium daerah bisa bekerja sama dengan universitas dan lain sebagainya ya bukan masalah kemudian kita desentralisasikan atau tidak ya balik kepada fasilitas pada SDM pada biosafety pada biosecurity sepanjang itu semuanya dipenuhi menurut saya enggak ada enggak ada masalah apalagi dihadapan dengan beban yang semakin besar pasti pemerintah pusat akan melakukan seperti itu kita bercerita pada episode di awal dimana beban tidak terlalu besar dan sebagian besar juga tidak memahami bahwa ada persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh laboratorium di dalam memanipulasi virus kan artinya itu sudah dilakukan sekarang berproses ini beberapa teman-teman dari balai besar teknologi kesehatan lingkungan yang tersebar di berbagai kota sekarang lagi on the job training di Litbangkes oke oke saya ke menteri kominfo dulu pak menteri sekarang kalau misalnya kita melihat katakanlah teknisnya sudah siap katakanlah itu beberapa teman-teman dari balai besar kesehatan daerah sedang persiapan untuk bisa menguji memanipulasi virus ini di daerah masing-masing bagaimana sebenarnya menurut Anda selama ini komunikasi yang terjalin apakah betul ada komunikasi yang putus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya komunikasi walaupun dibuka tidak selalu efektif secara jujurnya karena memang di Indonesia masalah yang paling besar itu komunikasi melihatnya masing-masing tetapi sekali lagi kita kan bukan waktunya lagi untuk mencari perbedaan sekarang ini yang disampaikan oleh pak Yuri tadi ada satu mekanisme cara sebut saja itu protokol yang perlu diikuti itulah acuannya laksanakanlah sesuai acuan itu jangan sampai ada lagi kita diantara kita ini yang mulai mempersoalkan terkait dengan kewenangan dan kekuasaan ini masalah yang harus kita tangani dan tangani ini karena ini terkait dengan virus maka tidak bisa sembarangan tentu harus ikuti protokol-protokol yang benar secara medis dunia ini punya pengalaman kok smallpox misalnya kan sudah ada pengalamannya tinggal diikuti modelnya smallpox tapi kan belum tentu model itu diketahui umum karena tidak diketahui umum harus ada satu acuan yang menjadi referensi dan dalam hal ini kementerian kesehatan pemerintah pusat di kementerian kesehatan adalah yang akan nanti menentukan protokolnya untuk yang medis dan melalui kantor KSP yang non-medis termasuk di dalamnya ekonomi tadi Pak Haisal sebut ini soal kalau saya menyimpang sedikit kalau insentif yang diberikan ada sikonsnya juga insentif untuk mendorong pariwisata domestik dulu karena memang barang ini belum masuk ke Indonesia tapi sekarang setelah dia tersebar di Indonesia tentu ada penyesuaian kebijakan untuk memastikan jangan sampai pelebaran ini itu dilakukan dan tidak bisa kebijakan sebelumnya dinilai dengan perspektif sekarang kita harus selalu relevan dengan time sequence nah saat sekarang pasti juga dipikirkan kalau ini pemerintah Amerika Serikat Donald Trump langsung mengambil keputusan zero rate peril di kita keluar dengan PPH21 2225 tunda kan macam-macam setiap negara mengambil kebijakannya karena setuju bahwa ini masalah heavy medis dia berimplikasi pada ekonomi setuju itu karena medisnya harus betul tetapi tidak bisa hanya mengacu pada medis untuk ekonomi harus ada treatment yang juga memberikan keyakinan ini soal persepsi sehingga perlu ada persepsi dimana iya tanggap iya kita siap iya ada insentif mari kita dorong yang paling penting saat ini buying power masyarakat khususnya masyarakat kecil makanya pada saat pemerintah minta supaya front loading dipercepat yang langsung menyentuh daya beli masyarakat supaya ekonomi di desa di rait kecil itu berputar untuk menjaga keyakinannya juga jadi semua dilakukan secara simultan dengan titik beratnya masing-masing itulah yang kita lakukan yang bisa kita perdebatkan karena sisi pandang kita bisa macam-macam tapi begitu keputusan itu yang diambil itulah acuan itulah yang kita lakukan secara akademis mari kita masuk kampus kita boleh berdebat di kampus tetapi secara empiris untuk diterapkan di lapangan ini kebijakan mari kita fokus dengan itu dan apakah kemudian protokol itu akan mengikat maksudnya begini bagaimana jika masing-masing daerah dengan kepala daerah masing-masing kemudian punya interpretasi khusus terhadap protokol-protokol yang disampaikan itu yang saya sampaikan acuannya adalah substansinya adalah yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk menghindari terlalu banyak bias dan variasi kalau tadi protokol terkait dengan virusnya itu sendiri ini barang berbahaya salah-salah menangani virus dia bisa kemana-mana justru untuk yang lain saya enggak tahu yang untuk yang apa-apa ya corona ini ya smallpox salah-salah ngurus dia kemana-mana barang itu walaupun saat ini sudah terbatas mungkin hanya ada di beberapa tempat saja di dunia di bawah pengawasan PBB di bawah pengawasan PBB tetapi menangani itu perlu protokol dan ikuti protokolnya tidak bisa setuju saya dengan Faisal tadi bahwa hal-hal yang medis jangan diinterpretasi oleh yang tidak paham sehingga mengakibatkan ya justru bias ada pemerintah daerah yang juga dokter yang mengerti ya terjemahkan itu ada yang sama sekali memang awam nah karenanya perlu ada acuannya oke dan itu acuannya kalau keliru acuannya dan perlu direvisi mekanisme revisinya juga diatur melalui ya oke pusat kemanok atau pusat operasinya yaitu kementerian kesehatan ya kalau kita konsisten dengan flow informasi seperti itu oke mudah-mudahan akan lebih mudah kita menangani oke pada saat dia bias dan setiap kita merasa yang paling tahu dan kemukakan transmisikan pikiran kita secara terbuka kepada masyarakat kita mengambil bagian untuk kesulitan yang lebih besar oke sekarang kita jeda dulu setelah jeda kami masih sambung diskusi ini bagaimana memastikan pencegahan dan pendeteksian yang lebih cepat bisa terjadi terutama kemudian di daerah pengawasannya seperti apa nanti saya akan konfirmasi ke Pak Yuri tetap di CNN Indonesia terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia saya akan kembali menyapa Pak Yuri Pak Yuri Pak Yuri tadi Anda dalam konferensi pers mengatakan sempat bahwa status bebas visa dari beberapa negara saat ini sedang dikaji seberapa jauh yang sudah dibicarakan Pak Yuri ini strategi di dalam kaitan merespon pandemi maka semua negara sekarang harus betul-betul berhati-hati terkait dengan pergerakan orang dari luar negeri masuk karena kita meyakini bahwa virus ini ada di tubuh orang jadi faktor pembawa virus adalah orang oleh karena itu tentunya tentunya nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut pada level tingkat pimpinan terkait dengan kajian-kajian bagaimana kita melakukan pembatasan selama ini sudah kita lakukan pembatasan yang pertama kan seperti yang sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri diawali dengan membatasi penerbangan langsung menuju ke mainland China kemudian membatasi hubungan pergerakan orang dari Korea Selatan dari Iran dari Itali dan sebagainya upaya-upaya ini adalah bagian dari mencoba kita untuk melakukan pencegahan nah tentunya dengan pandemi ini maka seluruh negara akan mengambil sikap yang sama sehingga kemudian kita harus memiliki bagaimana sih barier-barier ini dibuat ini nanti akan jadi pembicaraan pada level pimpinan yang lebih lanjut oke Pak Yuri terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia terima kasih atas waktunya Pak Yuri ya saya ke Prof Zubairi sekarang Prof sebenarnya sekarang memang semuanya akan dipercepat tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuri sedang dipersiapkan semua segala unsur-unsurnya tapi masihkah apakah masihkah ada yang saat ini dikhawatirkan mungkin oleh rekan-rekan dokter sebenarnya iya benar sekali bahwa kami para dokter itu sekarang amat sangat khawatir karena dokter perawatannya tenaga kesehatan mempunyai risiko lumayan tinggi untuk tertular nah padahal kita tahu bahwa untuk itu diperlukan universal precaution diperlukan alat bantu untuk melindungi masker lah gaun lah sarung tangan dan yang lain itu masih kurang? kelihatannya makin lama makin menipis makin menipis ya betul pasti dan agar para dokter yang bekerja di lapangan di garis depan ini mendapatkan semacam insentif bukan alim arti kata uang namun lebih lebih dihargai sehingga lebih nyaman terserang ada ketakutan para dokter di situ ada ketakutan dan itu jadi diskusi diskusi di sehari-hari mungkin ya teman-teman dokter iya oke walaupun ketakutan tetap tetap bekerja tidak ada yang mengunturkan diri tidak ada pilihan lain tentu saja oke saya ke Prof Amin sekarang Prof kalau misalnya dilihat sekarang yang harus betul-betul disiapkan pemerintah sekarang untuk memastikan ini tidak menyebar lebih luas lagi apa baik terkait dengan pandemi sebetulnya ada tiga hal utama yang harus kita kerjakan pertama adalah kita mesti meningkatkan koordinasi dengan teman-teman internasional oke untuk mengetahui persis situasi yang sebenarnya ada di dunia ini karena virus itu kan tidak mengenal batas dia masuk ke Indonesia tidak perlu paspor tidak perlu minta izin betul jadi kita tidak tahu kapan mereka masuk jadi koordinasi dengan dengan dunia internasional sangat-sangat penting apa yang terjadi di negara tetangga maupun yang jauh termasuk pengendalian transportasi dan sebagainya yang kedua adalah memperkuat dan meningkatkan preparedness ke siap-siagaan dan respons oke termasuk di dalamnya kontak tracing kemudian mempercepat penyembuhan mendeteksi orang-orang yang mungkin membawa virus nah yang ketiga adalah harus meningkatkan riset dan inovasi oke untuk mengatasi itu jadi baik vaksin obat apapun termasuk barangkali inovasi membuat masker ataupun APD yang yang dibutuhkan karena sekarang kan perminta meningkat tapi supply-nya turun jadi makin langka nah terkait dengan obat obat itu bisa obat yang spesifik untuk virusnya atau yang non-spesifik misalnya dengan suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang satu lagi adalah vaksin vaksin itu menjadi sangat penting karena dari kejadian yang terjadi kita lihat di Cina penyembuhan itu utamanya karena kekebalan dan karena vaksin belum ada sampai sekarang belum ada obat yang spesifik juga kasus-kasus yang menurun di Cina juga gitu karena kekebalan yang di masyarakat itu semakin tinggi oke sehingga virusnya berhenti artinya penularannya itu bisa di stop nah kalau kita bisa melakukan itu kan lebih baik nah itu bisa kekebalan bisa terjadi secara alami bisa juga dengan imunisasi nah kalau nanti misalnya satu mudah-mudahan tidak terjadi ketika terjadi pandemi yang betul-betul luas setiap negara pasti akan menyimpan stoknya sendiri-sendiri nah itu dia stok APD stok apapun obat dan sebagainya termasuk stok vaksin sehingga kita tidak mungkin membeli ke luar ataupun kalau kita mau beli pasti harganya mahal nah sekarang kita hitung-hitung aja kalau misalnya kita mesti mengimunisasi ini hitungan ekonomi Pak Pak kita penduduknya 260 katakanlah sekitar 50% harus di cover berarti sekitar 100 katakanlah untuk gampang hitungnya ya 100 juta 1 orang harus diimunisasi 2 kali misalnya berarti kan kita butuh 2 juta dosis harganya pasti harga harga pandemi kan mungkin kita beli 1 dolar atau 5 dolar katakanlah 10 dolar bisa sampai 10 dolar bisa sampai 10 dolar atau lebih 10 dolar kari 200 juta itu kalau saya tidak salah hitung kalau dolarnya tadi berapa hampir 15 ribu katakanlah ya itu sudah 30 triliun Pak apakah negara siap membelanjakan 30 triliun untuk membeli vaksin untuk meng-cover kalau kita pendekatannya blanket immunization artinya 50% harus di-cover nah dari situ kita tidak bisa membiarkan negara kita tergantung pada luar negeri kita harus punya kemampuan sendiri walaupun nanti berangkali mudah-mudahan ini subside sendiri hilang di dalam 2-3 bulan ke depan tapi kapasitas itu harus dimiliki sehingga apabila terjadi ancaman berikutnya kita sudah siap dan salah satu strategi yang akan kita sampaikan adalah kita mungkin akan membuat vaksin yang bisa meng-cover coronavirus seumum karena kita sudah belajar ini 2 kali SARS ya SARS coronavirus menyerang kita MERS coronavirus juga begitu yang sampai sekarang ancamannya masih terus karena kan jemaah haji dan umrah masih setiap hari nah jadi kalau kita bisa punya vaksin yang bisa meng-cover semua coronavirus walaupun itu berangkat responsnya tidak sama tapi paling tidak ada cross protective itu yang kita harapkan ke depannya oke oke bang Faisal how bad this could be economy and everything ekonomi dampaknya saya sih tidak mau membayangkan jadi apa yang harus kita lakukan adalah sesuatu upaya keras yang membuat yang terburuk itu tidak terjadi oke oke jadi jangan dibayang-bayangkan oke tapi ayo kita bayangkan apa yang membuat yang terburuk itu tidak terjadi jadi segala upaya itu tadi oleh karena itu kalau saya boleh appeal gitu ya omnibus law jangan dibicarakan dulu karena itu membawa perpecahan Anda yang bicarakan sekarang ya oke artinya jangan dibahas dulu karena ini buruhnya nanti demo apa segala macam jadi ceasefire dulu lah oke yang saat ini diperlukan karena yang saat ini diperlukan adalah kekompakan satu negara gitu ya kesatuan satu negara untuk bisa memastikan ini tidak menyebar lebih jauh begitu ya Pak Menteri jadi menjaga optimisme sekarang menjaga optimisme di tengah derasnya informasi yang tentu saja banyak informasi katakan ada 190-an hoax sampai hari ini tapi sebagian juga informasi banyak artikel-artikel kedokteran yang memang benar adanya begitu bagaimana itu ya saat sekarang memang harus dibangun optimisme yang pertama pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh ya untuk melaksanakan ini oke ya jangan sampai ada masyarakat yang merasa pemerintah ini tidak serius sangat serius dari awal dan akan terus ini pandemi ya dan pandemi global karena pandemi global bukan barang yang main-main gak bisa kita tangkapi main-main dan tidak bisa juga satu komponen masyarakat saja ini harus bersama-sama saya istilahkan ini sebagai ibu pertiwi memanggil putra dan putrinya untuk menjadi perisai bangsa dan negara sekarang kita harus jawab itu dengan kontributif dengan mengambil bagian bersama-sama ya untuk memastikan tadi yang kita harapkan bersama ya pelebarannya tidak menjadi lebih besar ya berharap bahwa ya masyarakat imunitas tubuhnya menjadi lebih kuat karena kata dokter-dokter menyebutnya itu self-limited disease jadi imunitas tubuh yang lebih kuat mari kita jaga baik-baik cegah jangan sampai kita tertular itu harus kita lakukan bersama-sama dan yang paling penting kita bangun kekompakan kita oke oke jangan mencari yang tidak perlu dan dibesar-besarkan kementerian lembaga ya hindarinlah hoax seluruh komponen bangsa hindarinlah hoax pemerintah dan daerah juga ya semua secara tertukul pemerintah satu komponennya tapi janganlah menyebarkan hoax ini sebagai Menteri Kominfo oke menyebarkan hoax merugikan diri sendiri memproduksi dan menyebarkannya merugikan diri sendiri keluarga sendiri masyarakat sendiri bangsa dan negara sendiri oke dan subjek pada penegakan hukum oke baik Bapak-Bapak terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia di special dialogue ini kita berharap angka positif COVID-19 bisa ditekan serendam mungkin Indonesia begitu pun di dunia saya tutup perjumpaan kita kali ini di CNN Indonesia Prime News Anda bisa saksikan melalui streaming di CNNIndonesia.com saya Putri Ayu Nintias terima kasih selamat malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!